Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 2.362 jamaah telah melakukan pemeriksaan dan pelunasan tahap pertama. Sebanyak 76 diantaranya tergolong dalam kelompok resiko tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Lili Mahenro Susilo pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dalam kesempatan BIMTEK terintegrasi PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondokede, Jakarta. Lili memastikan bahwa calon jamaah haji yang berangkat adalah jamaah haji yang dinyatakan sehat, namun tetap diingatkan kepada calon jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran. Lili juga berharap petugas haji yang bertugas sebagai pembimbing haji untuk bisa mengatur ritme kegiatan jamaah agar para jamaah tidak kelelahan. Mereka kan yang kita pastikan yang berangkat yang sehat, makanya pengetatan isi toa kesehatan. Pemeriksaannya kita lakukan dengan lebih ketat lagi dan sistemnya pun kita bikin supaya lebih objektif menghasilkan hasil yang isi toa. Setelah itu kan kita minta supaya mereka jaga kebugarannya supaya mas berangkat nanti sehat. Kemudian yang paling penting adalah masa para arusna. Para arusna ini kita harapkan teman-teman khususnya para pembimbing ibadah atau KBH-KBH ini bisa mengatur ritme kegiatan jamaah. Jangan semua jamaah harus mengikuti kegiatan yang diprogramkan. Apalagi kalau yang umroh-umroh surah sampai sekian kali gitu kan, janganlah itu semua diterapkan untuk jamaah yang sudah kondisi fisiknya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau yang buat sihat, silakan. Tapi itu pun terhadap jamaah yang sihat tuh jangan sampai kelelahan di sana. Itu yang kita jaga. Jadi artinya Pak Arusna ini kita jaga supaya jamaahnya tetap selalu bugar dan pada saat nanti Arofa itu mereka dalam puncak kebugarannya misalnya. Jangan sampai mereka di sana kelelahan. Karena begitu sudah kelelahan di Arofa, nanti di minahnya sudah bisa kebaik seperti apa dan dia langsung berada di tengah-tengah situ di bawah tenda pastinya akan membuat angka kesehatan kembangan jadi lebih tinggi kalau seperti itu. Berdasarkan data, jenis penyakit yang menyertai jamaah tersebut diantaranya adalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, pembesaran jantung, serta gastritis dan dispepsia. Data tersebut didapat dari hasil pemeriksaan. Dari Jakarta, Tami Farid melaporkan untuk MUI TV.